Di media sosial kita, maupun di berita-berita, tuntutan masyarakat kayak kita kan, layanannya ingin segera ditingkatkan. Jadi nggak bisa kasih tau ke masyarakat, kita lagi training. Iya, kita harus tetap jalan. Masyarakat komplain, marah, harus tetap layani dengan senyum. Kalau kaitannya dengan volume air maupun tekanan yang terkait dengan hidup atau tidaknya, itu maksimal dalam dua hari harus kita laksanakan. Namun memang tadi Pak, kadang-kadang problemnya ini adalah volume air yang memang harus kita bagi rata seluruh Jakarta. Pemirsa kepemimpinan dalam sebuah perusahaan memang dibutuhkan dan penting. Dan kita akan bahas program leadership yang dilakukan PAMJAYA. Baik Pak Teddy, mungkin bisa Anda jelaskan Pak, tentang leadership development program yang diselenggarakan PAMJAYA. Silahkan Pak. Leadership development program ini diberikan kepada karyawan yang memang sudah bekerja di PAMJAYA dan kita lakukan sebagai pengembangan karir-karir berikutnya. Jadi kita ada beberapa seri leadership yang sudah mulai kita lakukan dan beberapa sudah dibangun. Tadi saya sampaikan, corporate learning center kita kan baru diresmikan tahun ini Pak. Jadi memang ini baru angkatan pertama nih. Leadership 1.0 itu adalah... Divisinya apa Pak? Di bawah human capital Pak. Divisi human capital, kemudian ada corporate learning center. Itu levelnya divisi Pak ya? Divisi, jadi kepala senior manager. Sub yang mengelola fasilitas training kita di level manager. Ini yang dibuaran? Yang dibuaran. Yang dibuaran. Ini satu batch bisa berapa orang Pak terlibat? Satu angkatannya? Bisa 30, kalau kelasnya ya. Kalau kelasnya bisa 30, idealnya sih sekitar 20. Jadi juga jangan terlalu banyak karena kita tidak fokus Pak ya. Jadi 20-30 gitu. Namun kapasitas ruangan kita itu bisa sampai 200 orang bisa nampung sekaligus. Kalau ruangan itu besar ya? Cuman ini efektivitas yang diperhitungkan ya? Betul. Bukan berarti makin banyak, makin... Makin baik, enggak gitu ya? Bisa jadi makin banyak, makin tidak fokus. Makin tidak fokus. Nah, leadership 1.0 ini untuk mereka yang dari staff menjadi supervisor, Pak. Menjadi leader dan supervisor. Kemudian leaders 2.0 ini adalah kelas pendidikan untuk pemimpin yang dari supervisor menuju manager. Kemudian leaders 3.0, ya kita sebut istilahkan begitu, untuk mereka yang nanti naik ke level SM. Berapa lama nih Pak? Misalnya 1.0, berapa lama nih? Bisa sebulan Pak, rata-rata pendidikannya bisa sebulan. Bahkan kalau ditambah nanti dengan praktek kerja, bisa sekaligus melekat di proses kerjanya dia. Jadi memang kita juga blended antara metode learningnya dengan tetap muka di kelas, tapi juga dengan melekat pada pejabat saat ini. Jadi misalnya ada senior manager nih, kita punya beberapa talent untuk nanti menjadi calon-calon senior manager. Kita buat mereka seperti menjadi body-nya si senior manager ini. Dan selama proses itu, setelah keluar kelas, itu masih dalam proses monitoring? Masih tetap dalam monitoring. Monitoring ya Pak ya? Sehingga apakah KPI-nya tercapai atau tidak? Mereka tidak dilepaskan dari kewajiban mereka menderita pekerjaan. Jadi bukan kelas formal setelah selesai dapat sertifikat atau penilaian, tapi berapa persen Pak penilaian untuk prakteknya? Sebenarnya 60 persen lebih Pak. 60 persen lebih. Jadi kelas atau teori lebih sekitar 30-an lagi ya? Iya, 30-40 persen. Karena real action yang kita butuhkan Pak. Betul. Enggak cuma sekedar teori di kelas. Bisa jadi secara knowledge dia paham, bagus, cuma leadership ini lebih ke aplikasi. Betul. Oke, oke. Jadi ini program ketika seorang karyawan akan dipromosikan ke dalam jabatan yang pasti memerlukan kemampuan kemimpinan satu tim ya Pak ya? Betul Pak. Oke. 2.0 sama juga Pak? Sama. Dia menunjukkan ke level manager. Dari supervisor ke manager. Oke. Di atas itu belum ada? Sudah Pak. Ada yang 3.0 untuk calon-calon SM. Dan sekarang kita sedang proses pelatihannya. Karena kita beberapa senior manager kita menjelang usia pensiun Pak. Jadi kita harus segera mereplace dan kita sedang persiapan untuk pelaksanaan karyawan. Pensiun itu di usia berapa? 56. 56. Begitu masuk ke 56 pensiun. Begitu 56 pensiun ya. Oke. Sejak takeover dari swasta ke ini, ini sudah angkatan berapa Pak? Ini angkatan pertama. Oh ini angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Karena tadi Pak kita baru bangun. Ya, ya. Kita resmikan tahun ini sekaligus sudah langsung memproduksi talent-talentnya. Jadi tidak dikasih ini langsung start ya? Langsung apa? Sprint. Sprint. Tadi Pak konsepnya kita berlayar sambil membangun perahu. Berlayar sambil membangun perahu. Enggak, enggak ada waktu. Enggak ada waktu untuk nama. Duduk dulu. Karena Bapak bisa lihat di media sosial kita, maupun di berita-berita, tuntutan masyarakat kayak kita kan. Oh iya Pak. Layanannya ingin segera ditingkatkan. Jadi enggak bisa kasih tahu ke masyarakat, kita lagi training. Iya. Kita harus tetap jalan. Marah masyarakat ya? Iya. Masyarakat komplain, marah, harus tetap layani dengan senyum. Dan kita perbaiki internal untuk bisa melayani. Iya, iya, iya. Oke. Dari hasil evaluasi Pak, program ini seperti apa Pak? Apakah cukup efektif untuk membangun kepimpinan, epos kerja dan sebagainya? Sangat efektif Pak. Jadi sebelum yang leaders 2.0 maupun 3.0 kita deploy, memang ada seri-seri training-training yang sifatnya mungkin lebih piecemeal ya. Sifatnya lebih tailor-made. Tapi tetap kita lakukan sejak tahun lalu. Pemimpinan, komunikasi, pelayanan. Tetap ada training-trainingnya walaupun belum dipaket menjadi satu kesatuan. Nah, dengan training-training seperti itu saja, sudah bisa membangun etos kerja yang lebih baik. Kemudian membuat pelayanan-pelayanan menjadi lebih baik. Teknik komunikasi ke masyarakat lebih baik gitu ya. Jadi memang berdampak sekali. Iya. Khusus untuk komunikasi memang itu seringkali menjadi titik lemah ya Pak? Karena seringkali ya mungkin menganggap customer itu sesuatu yang tidak terlalu menjadi prioritas dibandingkan dengan mesin atau apa. Akhirnya ini seringkali menjadi backfire. Iya. Oke, nah khusus untuk komunikasi Pak. Ada hal khusus Pak untuk bagaimana menghadapi kalangan industri, bagaimana ada hal-hal khusus yang sudah diterapkan? Pasti ada ya Pak. Jadi kita berkomunikasi dengan para pelanggan di industri, tentu berbeda dengan kemasyarakat secara umum. Ke industri itu tentu kita bicara kebutuhan yang masif Pak. Karena mereka sekali butuh sambungan itu mungkin sekian ribu meter kubik gitu ya. Jadi kebutuhannya seperti itu. Proses-proses kawasan mungkin. Kawasan gitu ya. S.C.B.D. Proses penyambungan juga kan tidak bisa langsung. Tapi harus melewati detail engineering yang cukup, harus-harus detail Pak. Karena soal ketinggian, elevasi masuknya air ke mereka, instalasi mereka semua harus diperiksa. Jadi tentu konten-konten teknis itu sangat kuat dalam komunikasi dengan pelanggan-pelanggan komersial. Pelanggan-pelanggan yang sifatnya institusi gitu ya Pak. Tentu kemasyarakat berbeda Pak. Karena mungkin dengan masyarakat lebih banyak pendekatan humanisnya. Kebutuhan mereka, apa saja, keseharian ya. Dan kadang-kadang kekhawatiran mereka soal cicilan, membayar tagihan dan lain-lain itu jadi konsen-konsen di masyarakat yang umum gitu. Nah tentu ini dua skill set yang berbeda Pak. Yang harus kita provide dengan kompetensi di masing-masing SDM-nya gitu. Dari semua platform komunikasi, ada yang direct gitu, ada yang melalui sosial media, media mainstream. Mana yang paling banyak digunakan oleh publik untuk menyampaikan peluhan, tanggapan, atau pertanyaan sekedar menyanyikan sambungan mana yang paling banyak Pak? Sebenarnya kalau secara masifnya sih lewat call center Pak. Call center. Call center yang paling masif ya. Cuman yang ya cukup menarik atensi kan tentunya dari media sosial. Karena langsung terbaca dan bisa nge-tag kemana-mana gitu. Iya, bisa dibaca orang juga. Bisa dibaca orang juga. Nah itu harus betul-betul dijaga ya Pak. Dijaga, betul. Dan bisa jadi ke depan itu yang paling banyak digunakan Pak ya. Segeri dengan digitalisasi ya. Betul, dan kita melayani dengan sepenuh hati Pak. Jadi apapun yang disampaikan masyarakat di media sosial, pasti ada yang membaca dan menidaklanjuti. Berapa lama Pak akan direspon Pak? Kalau kaitannya dengan volume air maupun tekanan yang terkait dengan hidup atau tidaknya itu maksimal dalam dua hari harus kita laksanakan. Oke, oke. Namun memang tadi Pak, kadang-kadang problemnya ini adalah volume air yang memang harus kita bagi rata seluruh Jakarta. Dan kita punya PR kedua adalah soal jaringan kita Pak. Jaringan kita itu sudah terbangun sejak tahun 1922. Jadi memang sebelum zaman kemerdekaan, pipa-pipa kita sudah tertanam di Jakarta. Jadi ada beberapa problem, kadang-kadang kita harus telusuri betul nih pipanya dari mana. Baik, Pak tadi kita akan teruskan Pak. Baik, Pak Pemirsa, Jakfonmu akan kembali setelah pesan-pesan berikut.